Intro Timnas Indonesia berhasil menyapu bersih 4 pertandingan cabang olahraga sepak bola putra si game 2023 di grup A Dengan kemenangan tersebut, Timnas Indonesia U22 mampu lolos ke semifinal cabang olahraga sepak bola putra si game 2023 Kamboja Dari 4 pertandingan, Timnas Indonesia mengumpulkan 11 poin dan hanya 1 kebobolan Menangan pertama, dalam pertandingan yang berlangsung pada 29 April 2023 kemarin, Timnas Indonesia U22 mempermalukan Filipina dengan skor 3-0 Di pertandingan kedua, lagi-lagi Timnas Indonesia U22 mampu meraih kemenangan besar kali ini Myanmar yang menjadi korbannya dengan kemenangan 5-0 Lalu di pertandingan ketiga, Timnas Indonesia kembali meraih kemenangan atas Timur Leste dengan skor 3-0 Dari 3 pertandingan tersebut, Indra Sapri kerap melakukan rotasi pemain Hingga di laga terakhir, grup A Indonesia sukses mempermalukan tuan rumah 21 di Stadion Olympic Conference Rabu 10 Mei 2023 Gol Indonesia dicetak Tintan Agung pada menit ke-9 dan BK Putra Nurgaha pada menit ke-52 2. Sebelum laga kontra Kamboja, sejatinya Timnas Indonesia sudah memastikan diri lolos ke semifinal SEA Game 2023 Namun kemenangan atas Kamboja kian mempertegas posisi Indonesia di kelas main akhir grup A yaitu sebagai juara grup Indonesia pun dipastikan akan menghadapi runner-up grup B pada laga semifinal SEA Game 2023 nanti Jadwal semifinal SEA Game 2023 sendiri akan berlangsung pada Sabtu 13 Mei 2023 mendatang Indonesia akan melawan runner-up grup B di Stadion Nasional Olympia de Fontaine pada Sabtu 13 Mei sore pukul 16.00 Terkait lawan tim runner-up grup B masih akan ditentukan pada laga terakhir grup B yang mempertemukan Thailand vs Vietnam Kamis 11 Mei 2023 Kimi yang akan kalah pada laga ini otomatis akan menjadi runner-up grup B dan akan melawan Indonesia di semifinal Tercatat ada 6 pemain timnas Indonesia U22 yang selalu menjadi pilihan utama Indra Sapri di SEA Game 2023 Kamboja 6 nama yang dimaksud adalah yang pertama Ricky Ridho yang kedua Alverienda Dewangga yang ketiga Pratama Arhan yang keempat Marcelino Ferdinand yang kelima Ramadan Sanata yang keenam Witan Sulaiman Indra Sapri mengatakan kami tentu sudah siapkan game plan dan ingin meraih hasil terbaik di semifinal nanti Cara main juga akan coba kami modifikasi karena pemain yang dibawa hanya 20 orang Kami harus melakukan rotasi tentunya akan ada penyusiaan-penyusiaan formasi dan sebagiannya Berikut jadual Indonesia di semifinal SEA Game 2023 Jadual Indonesia di semifinal SEA Game 2023 Silahkan simak video ini sampai habis Terima kasih sudah menonton